RMP relawan merah putih, semangat merah berani Ketulusan putih suci, untuk kemenangan sejati RMP relawan merah puri roti, pantang pulang sebelum menang Untuk sulting maju, kami siap berjuang, terus dimakmunti lihan kita Halo teman-teman, selamat datang di Polos Podcast Ini adalah edisi perdana untuk Polos Podcast Dan ini dipersembahkan oleh RMP Media Senang sekali Ekel Polos bisa menyapa kalian semua Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, bugar, bersama dengan keluarga Dan juga bisa tetap beraktifitas dengan maksimal Teman-teman, saya bahagia sekali hari ini Karena di Polos Podcast edisi yang pertama Saya bersama dengan seorang yang bisa dibilang menjadi idola saya Orang tua juga, panutan juga Beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang ada di daerah kita Di Sulawesi Tengah Pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Palu Pernah menjadi wali Kota Palu Dua periode Dan juga saat ini Beliau adalah calon gubernur Sulawesi Tengah Saya menyapa dengan hormat selamat siang Bapak Rusti Mas Dura Selamat siang Bapak Rusti Mas Dura Apa kabar? Baik Saya akrab sahapa beliau dengan Om Cudi Om Cudi, sehat Om Cudi Sehat, sehat sekali Terima kasih hari ini bisa bersama-sama dengan kita semua Akan ada hal-hal yang bermanfaat Yang akan kita perbincangkan hari ini Dan pastinya teman-teman kalian harus nonton konten ini sampai dengan selesai Dan Om Cudi, tadi sebelum kesini kegiatannya apa saja Om Cudi? Tadi pasang tandem di lapangan Gor Kemarin pasang tandem di Impress dan di pasar Bambang Untuk masyarakat dalam rangka Karena kokpit ini itu kerja nastep Kerja partai nastep untuk ini Mungkin nanti ke depan bagi sembako lagi bagi apa Pokoknya ada terus Pokoknya jalan terus Kemarin juga bawa baju masker Baju lagi masker Masa Itulah yang dilaksanakan oleh Nasdem Oke Iya Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk seorang Rusti Mas Dura Om Cudi Ketika Anda bangun pagi hari Saat bangun Dari tempat tidur Apa yang dilakukan Dan juga Apa yang membuat Anda semangat dalam beraktifitas Dalam menjalani hari Di usia yang sekarang kita lihat Walaupun sudah begitu senior Tapi tetap bersemangat Boleh kita tahu Om Cudi? Jadi terus terang Saya ini ada namanya ajaran orang tua Kebetulan saya Islam Iya Jadi setiap bangun pagi Namanya saya Apa itu Gosok-gosok tangan Gosok tangan Sampai panas Terus saya Ini Bacakan selawat orang kali ini Oke Terus itu gosok semua badan ini Kepala Ini kira-kira tiga kali kita begitu Oke Iya Kasih panas ini Kasih panas Panas enak Coba Enak Ditekan ke mata Oke Langsung ke mata Kemudian Sambil bergerak Kayak kucing ke bangun Oh Bagu yang goyang begitu Iya Iya Kemaskan semua otot Merenggangkan tubuh ya Ini kira-kira yang saya lakukan Itu setiap hari Iya Setiap hari Lakukan dan saling menjaga pernafasan Tua juga ada pernafasan Seperti Oke Tarik nafas Iya Terus Pernafasan perut juga Jadi Seperti itulah Yang sering dilakukan Dari muda Dulu begitu Berulah-ulah Lagi main bola Ini-ini ya Iya Ya Itulah kira-kira yang saya lakukan Sehingga Orang bilang saya Eh 70 saya punya rambut Belum Iya Belum Oh Belum kaya kita punya sendiri Masih bagus Apa semuanya Artinya Kalau cuma My Jerry Masih bisa Oh my Jerry Masih bisa lah Oke 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 Itu-itu Itu olah fisik ya Nah kalau bicara tentang pikiran Ketika bangun pagi hari Apa yang kita lakukan Supaya kita bisa Bisa tetap Berpikiran positif Bukan saya Setiap hari Setiap malam Saya ini buku baca Kalau baca buku itu Dari kecil Hobi baca buku Sekarang aja Bulan puasa kokpit ini Biasa juga bosan Tapi ada 4 buku Biasa sampai 5 Kita baca Mana bosan Kita lepas Oh begitu Jadi begitu Iya Ada berapa buku Saya sudah selesai 10 barangkali Oke 5-10 lah Itu yang selesai Karena orang Merajin baca buku itu Ingatannya kuat ya Ingatannya bagus Kemudian Menyetir mobil Juga itu bagus Karena untuk Konsentrasi selalu Sehingga Tidak cepat pikiran Kata orang Oke oke Ini kan Itulah yang saya selakukan Dan kemudian ya Orang bilang kenapa Saya bilang Alhamdulillah Saya bisa capai Umur 70 Berbandingkan dengan Teman-teman saya Ya sudah Memang Acak dirinya Memang kali Masih 60 Masih apa Sudah loyo Dan sudah Selesailah Oke Nah itulah kira Yang saya lakukan Oke Itu aktivitas Bangun pagi Bangun pagi Nah sekarang Kalau Om Cudi Kelihatan tetap Energic Tetap Sehat Bugar Kesana kemari Memberi Manfaat Untuk banyak orang Itu rahsianya Apa Om Cudi Karena Sebelumnya Saya pernah dapat Statement Atau Komentar dari Om Cudi Ketika Baru mau masuk Masa-masa pandemi Katanya Bagus sekali itu Anu Apa Tanaman-tanaman Alami Yang Herbal-herbal Untuk Untuk Teguh kita Apakah itu Jadi rahsianya Ada juga Seperti Ciri Merah Oke Ada jahe merah Jahe merah Mahal sekarang Itu Apa yang bisa Minum Sehingga Waktu Corona Ini Saya tidak pernah Takut Karena kita Selalu Ada Ya 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 Kita Saya Bawang Seri Merah Itu Rutin Rutin Minum Seri Merah Ya Itulah Kira-kira Yang Saya lakukan Dari Pikiran Kesitenang Selalu optimis Dan Jangan Pesimis Berpikir Positif Kata Han itu Kalau berpikir Positif Berpikir Besar Selalu Bisa Kita Dapatkan Besar Kalau kita Berpikir Kecil Ya Kecil Itu Kuncinya Saya Baca Buku Berpikir Positif Jadi Pikiran Ini Mampu Mengubah Dunia Mampu Dia Apa Yang kita Mau Seperti Kita Hanya Lewat Pikiran Saja Ya Pikiran Ini Sebenarnya Mampu Seperti Lele Mampu Mampu Iya Iya Hanya Lele Mampu Apalagi Pikiran Tuhan Iya 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 Bisa Mempengaruhi Orang Sama Dengan Waktu Kita Pidato Orasi Orator Bagaimana Audiens Itu Kita Tarik Dia Bicara Itu Dia Yang Biasa Saya Pakai Pakai Kadang Orang Nangis Orang Apa Itu Iya Iya Itu Semuanya Itu Yang Karena Ada Energi Yang Harus Kita Keluarkan Dan Ada Yang Harus Kita Bangun Dalam Diri Kita Itu Rahasia Membuat Seorang Rusti Mastura Sampai Saat Ini Masih Tetap Semangat Dan Juga Penuh Dengan Energi Dalam Beraktifitas Nah Om Cudi Kita Sekarang Berada Di Suatu Waktu Yang Saya Bilang Cukup Menakutkan Yaitu Pandemi COVID-19 Nah Ini Bukan Hanya Kita Di Kota Palu Sulawesi Tengah Indonesia Dan Bangsa Bangsa Tanggapan Dari Seorang Rusti Mastura Untuk Pandemi Ini Betul-betul Pandemi Tapi Ini Sudah Alam Ini Sudah Berapa Kali Mengalami Tinggal Kemarin Saya Pikir Orang Kesehatan Orang Dokter Itu Mempelajari Apa Sifat-sifat Dari COVID-19 Kita Sudah Mulai Mengerti Sifat-sifatnya Seperti Ini Seperti Sehingga Kemarin Pemerintah Mengikuti Itu Jadi Kebetulan Kita Punya Gubernur Seorang Ahli Kesehatan Ahli Apoteket Tentu Dia Mengantir BK Kesehatan Jadi Kita Ikuti Ajuran Kita Yang Penting Jangan Menjadi Terror Untuk Rakyat Yang Penting Rakyat Harus Disiplin Kepi Tangan Pakai Masker Siapa Kalau Itu Bisa Kita Rakukan Satu Kita Percayalah Pada Pemerintah Saya Terang Bilang Gubernur Orang Kesehatan Tentu Dia Lebih Mengerti Dari Kita Saya Tidak Mengerti Saya Tidak Bisa Komentari Yang Saya Tidak Mengerti Tetapi Bagi Saya Yang Penting Masyarakat Itu Sadar Jadi Yang Penting Itu Pertama Rakyat Taruh Disiplin Makanya Kita Mungkin Rakyat Beli Beli Masker Kita Bantu Itulah Kemarin Nasir Bantu Mungkin Nanti Kemudian Ada Masyarakat Semua Partai Bisa Membantu Masyarakat Masyarakat Bisa Bantu Dan Rakyat Masyarakat Yang paling berat Sekarang Ini Kalau Ada Terjadi Seperti Jakarta PSB Pemerintah Pemerintah Harus Siap Menanggung Rakyat Punya Makan Karena Praktis Itu Bagi Kita Orang Yang Punya Pendapatan Rutin Bisa Pegawai Bisa Terima Gaji Tapi Bagi Orang Yang Kerja Ini Hari Makan Ini Hari Kasian Ini Yang Kita Mesti Pikirkan Dengan Matem Matem Saya Bikin Saran Saya Sebagai Senior Ini Yang Dipikir Matem Matem Sehingga Barang Kalis Relokasi Anggaran Cepat Kalau Mau bikin PSP Harus Ada Relokasi Anggaran Seperti Yang Dapat Anis Oke Sekarang Ini Rumah Dan Akhirnya Tadinya Sering Dibuli Sekarang Dipuji Terus Karena Ada Pembuktian Ya Dari Kinerjanya Ini Dia Buang Uang Untuk Dia Membangun Rumah Sakit Rumah Sakit Itu Harus Dibangun Kemudian Kita Bagi Saya Barang Kalis Laboratorium Tidak Perlu Kita Kenyak Laboratorium Ya Tapi Saya Pertikin Untar Sudah Punya Ada Rumah Sakit Kita Ini Harus Dibilang Capi Ke depan Dengan Uang Kita Sehingga Hasil Dari Pantauan Kita Kita Periksa Di Laboratorium Cepat Cepat Selesai Oke 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 Om Cudi Om Cudi Pernah Menjadi Orang Yang Ada Dalam Pemerintahan Yang Menjadi Wali Kota Nah Sekarang Saya Mau Tanya Sama Om Cudi Kalau Om Cudi Sebagai Pemerintah Dalam Keadaan Kita Seperti Sekarang Ini Kapasitas Om Cudi Sebagai Pemerintah Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Anda Lakukan Supaya Benar-benar Covid-19 Di Solosi Tengah Ini Bisa Selesai Pertama Pertama Mungkin Jangan 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 Bilang Kalau Selesai Jangan Bilang Yang Lain Tidak Baik Tapi Ini Sudah Bagus Seperti Apa Yang Lakukan Sekarang Sudah Oke Kita Lakukan Yang Penting Bagaimana Saat Datang Ke Masyarakat Langsung Oke Bagaimanapun Kalau Langsung Seorang Pemimpin Bisa Ke Masyarakat Langsung Dia Berbicara Dengan Masyarakat Masyarakat Jadi Malu Biasa Itu Memang Kita Masyarakat Masyarakat Masih Banyak Yang Bisa Bandar Saya Juga Kita Juga Kadang Kadang Jangan Terlalu Teror Jarak Begini Mas Sama Kita Sudah Tahu Sifat Sifat Corona Sehingga Ini Yang Kita Jangan Lakukan Kita Minum Vitamin Ini Kastor Hayat Sedangkan Di Indonesia Ini Sebenarnya Gurguma Itu Yang Orang Bilang Banyak Seperti Daya Merah Siri Apak Lagi Kita Banyak Sekali Sehingga Kita Bisa Coba Itu Untuk Memperkuat Diri Kita Tinggal Pengertian Masyarakat Kalau Susah Empat Jadi Itu Rakyat Itu Akan Berasa Kita Sangat Diayangi Oleh Seorang Pemimpin Seperti Itu Lagi Lagi Juga Sama Sama Saya Orang Yang Ambil Cuma Kadang Mungkin Pikiran Berat Sampai Banyak Tanggung Jawab Pikirannya Juga Biasa Lari Jadi Kita Harus Mengerti Juga Pemimpin Bicara Salah Kita Harus Mengerti Nah Itu Kalau Anda Sebagai Seorang Pemimpin Yang Ada Dalam Pemerintahan Nah Sekarang Apa Yang Om Cudi Lakukan Sebagai Masyarakat Nah Karena Masyarakatnya Kita Ini Banyak Yang Kepala Batu Ini Yang Disuruh Begini Disuruh Begini Eh Dora Tidak Disuruh Ada Ditertibkan Akhirnya Menimbulkan Konflik Seperti Kita Tahu Disinilah Kita Itu Yang Saya Bilang Tadi Asal Pemimpin Mau Turun Mau Dekati Itu Jangan Tanggung-tanggung Saya Datangi Langsung Siapa Ini Gak Usah Banyak Komentar Yang Dain-lain Ini Saring Bertentangan Kita Ikuti Saja Apa Yang Sampaikan Pemerintah Ini Ini Saya Bilang Itu Cuci Tangan Ini Covid Makanan Sehat Apa-apa Yang Dianjurkan Kita Dapat Dapat Sebenarnya Simpel Saja Dia Mada Dengar Saja Kuncinya Yang Jakarta Januari Sudah Mulai Diumumkan oleh Jokowi Masih Jakarta Masih Biasa Kita Tidak Tahu Nanti Belakangan Saya Pulang Palung Saya Satu Saya Pernah Rasa Saya Pernah Rokan Dibilang Orang Seperti Saya Minum Setahun Kepala Putih Tak Enak Seperti Hilang Jadi Banyak Sebenarnya Yang harus Dicari Kita Baca Sekarang Ini kan Bawa Ada Apa Ini perlu Kita Lihat Kalau memang Dia Bagus Ada di Kita Kenapa Dia Dicoba Okey Coba Menarik Nah Menarik Ini Wah Eh Ini kan Saya Minum Ciri Merah Saya Minum Saya Minum Saya Minum udah kena jantung kemarin saya rajin minum obat alhamdulillah saya belum punya pantangan walaupun saya 70 tahun saya belum punya pantangan makan daging makan apa kayak orang dan saya juga jantung belum ada pantangan jadi saya mau insya Allah yang intinya sebagai masyarakat taat saja sama pemerintah tau jaga diri sayang keluarga stay at home kita punya hobi ini tiba-tiba ada pemimpin kita bicara lagi ya itu yang menjadi ya itu berhal ya itu kita tak tahu capek ya apa memikirkan segala macam kemudian ada begitu ya kita yang kalau itu baik anjurannya kita ikuti saya juga kalau tidak taruh tidak taruh di luar ada pernah berapa kali taruh di rumah tapi jarak kita atur-atur jauh ya kalau mau ini ya begitu saja tanggapannya Om Cudi tentang penanganan kesehatan fast cash-nya rumah-rumah sakit dan juga tenaga medis saya belum mana karena belum mana saya sakit oh iya iya kalau lihat kalau lihat kalau menurut anis pemerintah sudah sudah menyiapkan semuanya tempat apa tentu itu seperti Jakarta ada hotel tempatnya tempatnya ini kalau ada hotel yang diberikan oleh Surya Palo dia punya untuk tempat menginap kalau banyak lah banyak orang-orang kaya di Malaysia ini banyak yang peduli kalau orang kita mulai yang seperti itu berarti sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kita ini air kuasa sudah bisa selesai amin bagaimanapun namanya badai pasti berlalu badai pasti berlalu kita harus optimis ya optimis nah sekarang kalau kita lihat sekarang Om Cudi dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini semua orang terdampak dari Covid-19 tapi justru di saat-saat seperti ini kita melihat bagaimana orang saling mempedulikan satu dengan yang lain ada yang bagu-bagu bagi masker kumpul-kumpul uang bagi sembako kumpul-kumpul uang bagi APD tanggapannya Om Cudi saya bilang itu perlu dipupuk rasa gotong royong kita rasa kepekaan kita melihat sesama manusia iya bahwa kita itu orang susah rasakan pada diri kita pada kita kalau kita mengalami seperti mereka kalau kita lahir seperti mereka yang tidak punya apa-apa kira-kira bagaimana ini lah kira-kira yang harus kebetulan saya kalau bicara memang masalah sudah mulai itu saya bergetar-getar sedikit karena saya orang yang humanis humanis saya ini bintang korius oke oke lahir tanggal berapa Om Cudi 8 Februari 1950 8 Februari 1950 saya ini manusia yang lahir 3 zaman sudah orde baru orde lama orde lama orde baru orde reformasi ya mungkin tidak tahu jadi banyak sekali yang sudah saya alami jadi orang mungkin yang tidak alami itu saya tidak alami jadi kita sangat meresponi aksi-aksi sosial yang dilakukan pada saat seperti ini makin banyak orang begitu yang saya senang sekarang makin banyak orang kaya makin peduli tapi ada juga kasihan orang kaya bakurung di rumah saya di rumah tidak melihat kita lihat saya kemarin kelihatan ke pasar orang datang ke saya kalau ada duit saya 50-50 saya kasih lah karena memang saya tahu orang jangan kasih saya bilang kalau memang tidak ada kerjaannya mau ngapain dia mau makan apa itu kira-kira yang oke nah ke pertanyaan berikutnya Om Cudi ini kalau kita lihat banyak grup whatsapp banyak sosial media dan juga banyak sekali berita tentang covid-19 bahkan dari sebagian besarnya adalah informasi-informasi yang bersifat hoax tanggapannya Om Cudi karena ini hoax itu aduh harus kita lihat juga ada kayak sekarang kira HP ini biar dicambung sudah tahu ada mana-mana sudah tahu android ya bukan cuma kita di kota yang android kota yang terdidik android bisa kita kasih tahu itu hoax dia kan biasa nggak tahu cuma dia baca dia mau teruskan temannya saudaranya dia teruskan sampai terus-terus itu ada ada yang tak memang sengaja mengembarkan om Cudi ini jadi harus jadi DPR harus ke depan harus percaya mana yang seperti ini mana ini jadi tidak sama lah atau hukumannya lah karena saya pikir ini ada kesian orang di kampung dia tidak tahu ibu-ibu karena ini karena android ini ada dia lihat dia sambung lah dia sambung kirim lagi kirim-kirim beritanya itu cuma dibikin oleh memang pembuat hoax yang yang spesial pemain memang pemain jadi itu kira-kira ada banyak jadi dua macam hoax yang jadi semaratakan semua kalau om Cudi dapat di grup WA terus ada berita yang kira-kira tidak bisa dipercaya kalau kita sudah pendidikan pasti bisa bedakan ini kadang-kadang saya pernah teruskan iya salah saya insya lah sebetulnya gitu yang kira-kira kita semua juga tahu saya ini kan gaptek sedikit iya tahulah WA tahulah youtube tahulah tapi banyak yang saya tidak tahu jadi kalau ada kita kesalahan-kesalahan itu wajar-wajar oke jadi sharing sebelum share artinya di sharing dulu baru kita share harapan kita pada masyarakat yang lainnya campung-kampung ibu-ibu kalau ada berita-berita yang kurang-kurang ditolong dicajak atau tanya sama anak ini ini bagaimana enak baru dia teruskan sehingga menyangkutkan undang-undang ini hukumannya lumayan loh iya masuk penjara orang-orang ini jadi tolonglah kalau ada begitu tanya ibu-ibu atau orang-orang yang kurang asik-asik sekarang banyak pertanyaan orang di kasur dimana tempat apa apalagi apalagi sekarang kan banyak orang bakurung di rumah setahun tetahun apa karena bakurung dia teruskan lagi padahal covid tidak betul kira-kira kita masyarakat lebih banyak bertanya oke iya saya kepertanyaan yang terakhir dengan topik kita covid-19 yaitu ini merupakan saya bisa nilai di bulan ramadhan yang berat bagi saudara-saudara kita umat muslim nah karena harus tetap berpuasa tapi di dalam keadaan covid terus dibatasi tidak bisa ke masjid tanggapan anda saya pikir ini harus karena juga dalam kalau dari agama muslim ini harus semua kebaan dari Tuhan kita anggap dan ini karena memang setiap abad itu terjadilah seperti begitu dan ini bukan sebarang baru-barang kali ini saja kita di zaman rasulullah juga pernah di zaman halifah juga pernah jadi kalau disitu ada yang mengatakan larilah kau dari wabah itu atau apa masjidnya bukan alega masjidnya berani cuma artinya baca-baca dengan ceramah ceramah orang ya ikutilah yang baik sepanjang itu seperti ada kalau sudah fatwa muhi bilang begini yang salah kan ulama bukan kita yang bertanggung jawab oke kita tahunya ikut saja ikut saja yang ada yang bertanggung jawab cuma kita mintalah begitu betul-betul dia jelaskan kita secara ini zaman seperti kita dengar rasulullah itu boleh memberikan kita apa itu ajaran tentang bagaimana menghadapi wabah nah kita menghadapi wabah seperti apa jadi itulah kita pegangan kita kalau orang Kristen juga begitu jadi apa-apa yang diajarkan oleh agama juga di agama pernah mengalami tidak mungkin agama tidak pernah mengalami wabah-wabah darjaca bolera ebola peluh burung di fransa juga pernah spanyol itu sudah banyak lebih banyak matinya mereka daripada ini cuma karena kita zaman sekarang ada media sos jadi lebih ter terinformasikan ke seluruh ini virus ini virus kira-kira terlah oke betul-betul oke dan sedikit bicara tentang toleransi di bulan puasa ini kita tahu daerah kita itu selalu rukun toleransinya kuat suara setengah inilah negeri yang bagus enak kenapa dia semuanya ada yang dari utara disini yang dari selatan juga disini di tengah sehingga sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak itu solidaritas kita pengalaman saya masih kecil kalau habis natal saya diajak bapak saya pesior di maesha pesior di mana bos-bosnya doang begitu pun kalau yang kristiani pesa datang ke donggala kami masih tinggal di donggala jadi itu kenangan-kenangan manis seperti begitu bersahabat dengan semua orang itu yang barangkali yang penting bagi bangsa ini saling menghargai saling itu terserah juga juga pemimpin bagaimana memanage konflik karena memang manusia ini ada dimana agama saja semua agama pasti ada yang ekstrim yang harus kita kita tetap perhatikan untuk kita bagaimana bisa menjadikan mereka tidak bisa dia melaksanakan apa yang ekstrimnya apa-apa arah hukum tegas apa ulama bagus-bagus banyaklah masyarakat dari situ memang sehingga dia malu berbuat yang jelek-jelek jadi itulah kira-kira yang harus kita dilakukan jadi bukan hanya aparat hukum masyarakat juga pemerintahnya kalau itu semua kita bisa lakukan bersama tapi tidak ada yang tidak bisa tapi saya tahu bahwa di dalam dunia ini ada tetap namanya karena ada yang bisa terpengaruh oleh iblis iblis diciptakan memang jadi penggoda ya cuma dua ada buruk dan baik ya itu itu ada oke oke jadi walaupun keadaan susah tapi kalau kita tetap harus perkuat itulah kasih kuat bakal support toleransi dijaga pasti kita bisa hadapi ini bersama-sama gitu harus kita hadapi ini susah benar keadaan saya tahu bagaimana kasihan-kasihan orang orang-orang saya juga dibawa dan saya memberikan sedikit perhatian barangkali ada saya punya kelebihan saya bisa kasih ke orang lain ya itu yang saya harus hadapi saya ini kan penciunan tidak punya apa-apa cuma orang alhamdulillah sering-sering orang kasih duit juga oke om Cudi silahkan anda memberikan pesan kepada manteman kepada masyarakat kota Palu masyarakat Sulawesi Tengah di Polos Podcast hari ini silahkan jadi teman-teman apa itu Ekelpos Polos kan Ekelpolos Ekelpolos pesan saya pada semua untuk Corona ini kita laksanakan dengan sebaiknya kita menjaga jarak kita mencukai tangan selalu kemudian kita memakai master dan ya kalau memang tidak perlu tapi keluarpun kalau ada kita di warung barangkali saya juga bisa saya juga menyalankan kalau sudah orang satu meter satu meter di warung juga kasihkan orang yang punya warung pengen hidup bisa harap apa-apa semuanya siapa lagi mau beli tapi janganlah kalau PSB itu namanya butuh-butuh sudah daerah itu merah apa boleh buat tapi kalau belum cuma orang-orang luar yang bawa kita jaga aja orang luar cepat jangan masuk bawa penyakit ini kira-kira tapi kalau kita di dalam sini saya sudah tiga bulan ini hampir tiga bulan Corona ini Alhamdulillah saya bergaul pergi hadiri orang malam pergi hadiri pesta nah tetap baik-baikkan cek selalu terus pakai masker dan pakai cuci tangan jaga jarak dengan orang seperti kita saat ini kita jaga jarak tetap pakai masker sekarang ini banyak harus kita mengerti tidak perlu kita tersinggung iya salam Corona aja begitu lah kemudian kepada seluruh masyarakat semangat lah kita peduli kalau arah kasihan orang-orang yang tidak butuh-butuh itu bukan karena mereka mereka memang susah kalau barangkali kita lihat sekarang di lapangan go itu banyak kalau Departemen Sosial Dinasosial itu di lihat itu tolonglah tapi saya minta juga jangan juga mental kita ini begitu jadi mental pengemis bahwa kuat tapi kalau betul tidak ada kasih tahu orang karena kapan orang datang itu ojek datang ke saya ada uangnya Bapak bisa mau beli beras 3 liter Pak eh saya kasih kenapa ya itu betul-betul tidak punya tapi tidak usah malu-malu saya memang tidak susah kalau kita barangkali cari duit kita cari orang lain yang punya duit bantu aku dulu ini ini kepedulian ini karena saya tahu itu susahnya ini apalagi di puasa ini kemarin Pak buka kita Pak tidak ada uang beli kita kasih bantu lah eh oke nah itu lah yang harus kita lakukan kita kembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang gotong royong yang rasa kemanusiaannya tinggi yang human ya kemudian penuh dengan kasih sayang itu yang mau kita bangun bangsa ini lahir dari rasa melawan yang sama-sama merasa bersama-sama bangsa Indonesia bisa mengusir penjaja Belanda nah jadi juga kita bisa mengusir Corona om Cudi terima kasih untuk ini kita rencanakan ada edisi-edisi berikutnya kita akan bahas tentang milenial kita akan bahas yang lain oke terima kasih sampai ketemu lagi di konten polos podcast berikutnya dan sehat selalu untuk Anda bye bye selamat menikmati